Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Al-Hilal ketika nyerang Ini unsur dasar aja Unsur dasar sepak bola Menyerang bertahan transisi Al-Hilal itu gak punya semuanya Itu juga gak tau Ada dipunyak ke atas Padahal dia punya main kayak Malcom dulu Pernah main di Barca Ada Ruben Eves Di belakang ada Colibali Tapi lu liat gol aja Gol pertamanya Cristiano Ronaldo Colibali lu kayak bukan pemain bola Lu liat gol selanjutnya itu Kayak mungkin ada beberapa cuplikan Back Al-Hilal yang Ngeblok tendangan Ronaldo Ya itu lagi kebetulan begitu aja Tapi aslinya tolong Kalau lu nonton Al-Hilal Memang gak layak juara Yang layak juara Adalah Al-Nasr Terlepas ada Ronaldo Apa enggak Pasti Gua berani jamin Saat itu yang menang Al-Nasr Kalau diliat dari permainan Nah Sekarang masalahnya adalah Siapa God sesungguhnya Ya Ronaldo Apakah ditanya Ronaldo Messi cuma bisa mengikuti jejak Ronaldo Lu liat aja Pialanya mirip Karena itu kan Pas ditelusuri Ternyata piala World Cup ini Piala dunia itu Adalah kloningan dari piala Arab Dan Apa ya Skemanya sama Sama-sama golin di final Ya Ronaldo golin di final Piala Arab Al-Hilal Lawan Al-Nasr Yang mana itu katanya Satu owner Itu golin dua Di final Terus dapet piala Yang kayak World Cup Eh bukan Piala Ori Sementara Messi Cuman golin Di Final Piala dunia Golin dua Lawan Perancis Terus bawa Argen menang Apa itu Messi 2014 Eh Iya Pernah Argentina final Lawan Jerman Alah Argentina Biarpun kalah Messi Cuma dapet pemain terbaik Kemarin ada pemain terbaiknya Ternyata bukan Ronaldo Disitu Dia dapet menang top score Jadi Ini Kalau ditanya debat Siapa got sesungguhnya Itu Jelas-jelas Cristiano Ronaldo Oke Cristiano Ronaldo Di usia yang sekarang Punya Gelar Piala Arab Yang Ditiru oleh Piala World Cup Sementara Messi Di usia kemarin 36 Hanya mendapatkan World Cup Jadi Kita udah tau Got sesungguhnya Jadi Piala yang diraih Itu Berdasarkan dengan Kualitas Masing-masing Ya Jadi Kalau ditanya Siapa got Udah tau Jawaban yang siapa ya Selesai itu Piala Dunia Tapi kita bukan Cuman mau ngomongin Got Kita juga mau bahas Ada Arsenal ya Arsenal Ya Loting Amplores Gampang lah Gol ini juga bagus Chaka Gol bagus Ada yang cedera Mudah-mudahan Gak terlalu parah Jadi Arsenal kita geser dulu Yang seru adalah Liverpool Lawan Chelsea Yang dimana Liverpool Dipegang Jurgen Klopp Yang udah 7 tahun Klopp megang Liverpool Yang katanya Tengahnya lagi bolong Udah ditampel Sebolzai Udah ditampel Michael Easter Ya ada di belakang Kapten baru Virgil van Dijk Tapi Berhadapan dengan Chelsea-nya Pochettino Yang Kalau kita sebut Pemainnya Starting line-up Kita pun Tidak apal Tapi Chelsea Mampu memberikan Perlawanan Sehingga Kalau gue bilang Satu sama ini Adalah keuntungan Buat Chelsea Karena Walaupun Standar Chelsea Gak terlalu tinggi Kemarin di peringkat 12-an 12-an Dan sekarang Standar yang gak terlalu tinggi Yang penting naik Tapi Lawan Liverpool Kayak gitu Mainnya udah beda Ini suatu progres Yang luar biasa Buat Chelsea Atau mungkin Ada unsur lain Unsur lainnya Yaitu adalah Dengan Pelatih Pochettino Yang kemarin Kalau gue bisa Gue bilang Gagal di Paris Saint-Germain Gak terlalu banyak Dapat gelar Dia memang cocok Pemain-pemain yang mediocre Dan mental mediocre Kembali terjadi Di Chelsea Mediocre Ketemu Kuda hitam Ketemu yang superior Mereka Akan bangkit Semangatnya Tapi Telebas dari itu Sangat memukau Galahar dan Enzo Fernandes Bisa Nimbangin Bisa Bisa enak banget Chelsea ditonton Gue bingung Ya Chelsea Enak banget Darwi Nunes Yang melakukan Pergerakan tanpa bola Aje jelek Apalagi Apalagi Megang bola Gitu kan Ada shoot Memang gak Ngon target Masih off target Tapi Oke lah Spekulasi dilakukan Tapi yang sangat disayangkan Adalah Gue pengen ngeliat Sebenernya langsung ya Kalau bisa kayak Langsung diias Nunes Salah Kayak gitu Biar Biar Nunesnya Kena supply Salah Gitu Jadi Atau Jota Jota Salah Jota Nunes Salah Gitu Biar Biar ada yang supply Jadi Biar fluid Gitu Gue kayak ngerasa Klop ini masih kayak Ngeracik dulu Yang enak yang mana Yang turun Gitu Tapi Gue pengen Sekali kali Udah langsung aja Itu Salah Jota Eh salah Nunes Jota Atau salah Nunes Bias Jadi Sebolsai di belakang Sama Lister TAA Oke Dapat eksperimen Oke Tapi Yaudah lah Satu sama Harusnya rugi ya Liverpool Berhadapan dengan Chelsea Dan Ini ada Real Madrid Yang menang 2-0 Atletik Bilbao Atletik Bilbao Gue ngerasa Kehilangan khasnya Khas bertahan Khas main licik Khas main Keras Itu udah Hampir gak ada Semenjak dipegang Ernesto Valverde Gini Gini Kalo Filosofi Atau Kedaerahan Bosque ini Pengennya yang hasil Kayaknya Ernesto gak cocok Gitu Kalo kemarin Pelatih sebelumnya itu Kayak yaudahlah Main jelek Gak apa-apa Yang penting menang Gitu Kalo itu yang bikin seneng Warga Bosque Warga Bilbao Gue gak ngeliat Valverde bisa menangani Bilbao Ya Gak ngeliat Muniain Udah tua Masih dipasang Lawan Vini Akhir diganti Tapi Yaudah lah ya Bosque seperti itu Yang kita mau bahas nih Real Madrid Real Madrid Lagi sebenernya bingung Militau Kemarin cedera Ya Dia dapet keeper Kepa Tapi yang main kemarin Masih lunin Karena Cortoa cedera Dia ngakalin Ya banyak Gelandang nih Gelandang Idaman Jordan Klopp Semua Gelandang dia punya Ada Cuameni Yang sama Vinga Valverde Dan Bellingham Ya di depan Jadi Rodrigo Vini Dia bisa 4-4 4-4-2 juga Kadang 4-3-3 4-2 nya Diamond Itu udah cocok banget Orang kayak Bellingham Bermain box to box Dan bermain Jadi attack midfield Dia sering melakukan pergerakan tanpa bola Fisiknya bagus Gak kayak Pedri Dia bisa lari Maju mundur Dia bisa melakukan pergerakan tanpa bola yang Minimal Kalau dia gak bisa berkutik Dia bisa buka ruang Bisa buka ruang Bisa narik pemain juga Jadi Ya kayak golnya Bellingham Kayak gol sebelumnya juga Keren Madrid ini lagi Gue gak tau Mungkin belum teruji ya ya Lawan Bilbao Bilbao juga masih ngerabah Tapi Untuk Bellingham Ada ketika selebrasi Bilbao nih Sporternya juga emang Terlalu brutal menurut gue Nge-fuck you-fuck you-in Iya gak apa-apa sih Cuma Jangan mudah-mudahan Jangan rasis aja lah Tapi gue salut Benter Bellingham Abis nge-gole Dia langsung Selebrasi seperti ini Bayangin pemain muda Ya Udah ngeliat Udah ngasih tau skillnya Udah Tau dia berada di level mana Terus nantang penonton Gue gak bilang itu terpuji Tapi gue bilang itu keren Itu keren Gak kayak Garnaco Garnaco Main belum teruji Masih cadangan-cadangan Gayanya lebih Lebih bagus Gayanya lebih banyak Dari atribut Yang dimiliki Jadi Bellingham nih Gue sangat menantikan Prospeknya Karena Secara Badan nih Dia badan Postur-postur Postur-postur ideal banget Jadi Wah ini selu sih La Liga selu Tapi busuk Gara-gara pertandingan Kita velon Barcelona semalam Jadi Sekiranya itu aja dulu Ya Real Madrid Ocelu Masih Angin-anginan Kita liat Seperti apa Alnastr Sekali lagi selamat Buat Ronaldo dan fansnya Telah terbukti Menjadi God yang Ori Ya Itu aja lah Sepertinya Karena episode Barcelona Gue bikin terpisah Jadi Ini udah 10 menit Ya Terima kasih teman-teman Yang udah like, comment dan subscribe Dan nonton channel youtube gue Ini Jujur Ini jam 5 Gue baru nonton hari Senin Barcelona Gue ngantuk banget Tapi Udahlah Tanggung Daripada Merem terus lupa Mending kita bikin video aja Oke Sehat-sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera buat kita Salam Om sosial Selamat budaya Selamat pagi Selamat pagi